Assalamualaikum, di video kali ini kakak akan membahas tentang efek rumah kaca sekaligus pemanasan global Ada pun tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global Yang kedua menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca Yang ketiga menjelaskan dampak dari efek rumah kaca dan juga pemanasan global Yang keempat menjelaskan bagaimana cara atau upaya menanggulangi terjadinya pemanasan global Ada pun definisi dari efek rumah kaca yaitu proses pemanasan alami Yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap yang namanya panas Nah, gas-gas pada atmosfer itu sudah ada Seperti CO2 atau karbon dioksida dan juga CH4 atau metana Kedua gas alami ini itu merupakan bagian penting yang ada pada atmosfer bumi Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, maka kehidupan di bumi tidak akan terjadi Namun, dalam hal ini jika gas rumah kaca mengalami peningkatan, maka akan lebih mudah memerangkap yang namanya panas Ada pun proses dari efek rumah kaca dapat kita lihat pada gambar berikut Pada gambar, tampak bahwa panas atau radiasi matahari itu akan jatuh menuju permukaan bumi sehingga diserap oleh bumi dan memanasinya Setelah itu, panas matahari sebahagian akan dipantulkan oleh atmosfer Kemudian sebahagian lagi dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer Dalam hal ini, panas matahari sebahagian diserap oleh gas-gas rumah kaca Sehingga menahan panas keluar dari atmosfer bumi Proses inilah mengakibatkan terjadinya peningkatan pada suhu bumi Ada pun gas yang menjadi penyebab efek rumah kaca yang pertama adalah CFC atau kloro-kloro karbon Yang dapat berasal dari lemarit es, AC, parfum, maupun pilox Kemudian yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida yang dapat berasal dari asap kendaraan maupun pembakaran hutan Yang ketiga ada CH4 atau metana yang berasal dari pembakaran sampah Yang keempat ada NH3 atau amoniak yang berasal dari kotoran ternak Dan juga ada gas NO atau nitrogen monoksida yang berasal dari pupuk Nah, selanjutnya ada pun dampak dari efek rumah kaca Yang pertama terjadi perubahan cuaca dan juga lautan Contohnya terasa panas, gagal panen, dan juga peningkatan permukaan air laut Kemudian yang kedua terjadi pergeseran ekosistem Yang dapat mengakibatkan penyakit yang ditularkan melalui air maupun penyakit bawaan seperti malaria Kemudian yang ketiga ada dekradasi lingkungan sehingga terjadi yang lainnya polusi udara Selain dari itu, dampak dari efek rumah kaca adalah pemanasan global Jadi pemanasan global ini merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi Kenaikan suhu ini akibat adanya global warming yang akan berdampak pada perubahan iklim di bumi Nah, ada pun penyebab dari pemanasan global Yang pertama dari asap pabrik Yang kedua polusi kendaraan Yang ketiga kerusakan hutan Keempat penggunaan bahan bakar fosil Dan yang kelima pembakaran sampah secara berlebihan Kelima penyebab dari pemanasan global ini Aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini dapat menjadi pemicu Bumi kita menjadi semakin panas Dampaknya terjadi perubahan temperatur bumi Kemudian kerusakan biota laut Gagal panen Dan juga penipisan pada lapisan ozon Untuk mencegah terjadinya pemanasan global Maka diupayakan cara menanggulangi pemanasan global Yang pertama Menggunakan energi terbarukan Dan mengurangi penggunaan batu bara Bahan bakar minyak Kayu dan juga bahan bakar organik lainnya Kemudian yang kedua Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan Dalam artian mengurangi Kemudian yang ketiga Mengurangi deforestasi Yang keempat Mengurangi penggunaan produk-produk Yang mengandung CFC Atau klorofdoro karbon Dengan menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan Yang kelima Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan atau globalisasi Hal ini didukung oleh penelitian dari Louisiana Teach University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau Itu dapat menangkap karbon yang cukup Untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari pengendara mobil selama setahun Oke sekian Semoga dengan mempelajari efek rumah kaca dan pemanasan global ini Kita bisa lebih meminimalisir Apa saja yang menjadi pemicu dari pemanasan global Thanks for watching Assalamualaikum Assalamualaikum